Misteri kejadian di Magelang antara Brigadir J dan Putri Candrawati Tragedi di rumah Jenderal Sambo Kepala Badan Reserse Kriminal Kabar Eskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto mengatakan saat ini timnya masih bekerja keras menguak peristiwa di Magelang, Jawa Tengah yang memicu pembunuhan Brigadir J Seperti diketahui, Irjen Pol Verdi Sambo tersangka pembunuhan Brigadir J belum lama ini mengaku dirinya tega menghabisi ajudannya sendiri lantaran tersulut emosi di kata kawan, peristiwa yang terjadi di Magelang itu menyulut emosi Sambo lantaran melukai harkat dan martabat keluarganya kemarahan Jenderal Sambo itu pun berujung pada rencana untuk menghabisi Brigadir J di Jakarta soal peristiwa di Magelang, kini Bar Eskrim tengah mendalami Bar Eskrim mendalami keterangan dari Putri Chandrawati namun lanjut Komjen Pol Agus istri Ferdi Sambo Putri Chandrawati tidak dibawa ke Magelang oleh penyidik sementara meski laporan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati di Durian 3 Jakarta Selatan sudah gugur tetapi rangkaian peristiwa yang terjadi di Magelang tetap harus didalami rangkaian peristiwanya begitu kan gak bisa kami hilangkan kata Komjen Pol Agus melansir dari kompas.com menurut dia yang mengetahui pasti peristiwa sebenarnya yang terjadi di Magelang hanya Tuhan istri Ferdi Sambo dan Brigadir J yang pasti tahu apa yang terjadi ya Allah subhanahu wa ta'ala almarhum Brigadir J dan Bu Pece tutur Agus kalaupun Pak Ferdi Sambo dan saksi lain seperti Kuat Riki Rizal Susi dan Richard hanya bisa menjelaskan sepengetahuan mereka sambung Komjen Pol Agus sementara itu Barada E tak mengetahui peristiwa di Magelang pengacara Barada E Rony Talapesi menegaskan kliennya tak mengetahui peristiwa apa yang sebenarnya terjadi di Magelang peristiwa antara Brigadir J dan Putri Chandrawati dimana peristiwa yang disebut Sambo melukai harkat keluarga Irjen Pol Verdi Sambo tidak tidak tahu tidak tahu ya ujar Rony sementara diberitakan Warta Kota Live sebelumnya ex pengacara Barada E Deolipa Yumara mengatakan Putri Chandrawati sempat menelpon Barada E awalnya pada 6 Juli 2022 Irjen Pol Verdi Sambo bersama istrinya Putri Chandrawati merayakan ulang tahun pernikahan di Magelang mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat sampai pukul 1 dini hari di tanggal 7 Juli 2022 Mereka mengaku menikmati acara dengan santai namun kabar yang berhembus kata Deolipa usai acara itu Verdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati sudah mulai bertengkar tetapi Richard tidak tahu masalah yang tengah diributkan katanya pada acara dua sisi yang disiarkan oleh TV One lantas pada 7 Juli 2022 pagi sekitar pukul 8 Irjen Pol Verdi Sambo sudah berangkat ke Jakarta untuk menjalani aktivitas bekerja dan istri Irjen Pol Verdi Sambo Putri Chandrawati bersama Barada Richard Eliezer Brigadir J dan Brigadir Ricky masih berada di Magelan Terima kasih